Hari ini, kalian harus ingat dahulu tentang materi yang kalian pencari di minggu kemarin. Pecahan 1 per 2 atau setengah adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Coba kalian perhatikan gambar apel di bawah ini yang sudah dibagi 2. Ya, 1 apel dibagi 2. Nah, jadi pecahan 1 per 2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Itu artinya adalah pecahan 1 per 2. Kemudian, pecahan 1 per 3 atau 1 per 3 adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Jadi, misalnya ada 1 apel dibagi menjadi 3. Nah, pecahan 1 per 3-nya itu adalah 1 bagiannya ini. 1 bagiannya ini adalah pecahan 1 per 3. Begitu ya, anak-anak? Ingat-ingat. Kemudian, pecahan 1 per 4 atau 1 per 4 adalah 1 dari 4 bagian yang sama besarnya. Jadi, ada 1 apel dibagi menjadi 4. Ya, 1 bagian yang ini yang dipotong satu ini kecil ini adalah 1 per 4 dari apel tersebut. Nah, sudah ingat ya, anak-anak ya. Karena ini adalah hal yang sangat dasar yang harus kalian pahami. Kalau kalian masih belum paham ini, pasti nanti kalian akan kesusahan untuk mempelajari materi hari ini. Jadi, diingat-ingat kembali, pecahan 1 per 2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Pecahan 1 per 3 adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Pecahan 1 per 4 adalah 1 dari 4 bagian yang sama besar. Baiklah, anak-anak. Kita masuk ke materi hari ini. Hari ini, kita akan baca tentang menentukan nilai pecahan dari sekelompok benda. Miss memiliki sebuah soal cerita. Coba Miss bacakan dulu ya. Ketika pergi ke pasar ikan, Rina melihat ada 16 ikan yang sedang berenang. Ya, melihat ada 16 ikan yang sedang berenang, anak-anak. Rina ingin membagi mereka kepada setengah bagian sama rata untuk dimasukkan kepada akwarium yang berbeda. Jadi, ceritanya ini ada dua akwarium yang kosong. Kemudian, Rina melihat ada 16 ikan yang berenang di sebuah akwarium. Rina ingin membagi ke 16 ikan tersebut menjadi setengah bagian yang sama. Jadi, antara bagian yang satu dan bagian yang satunya lagi harus sama. Tidak boleh berbeda. Nah, pertanyaannya. Berapakah setengah bagian dari 16 ikan tersebut? Caranya adalah kita kelompokkan. Kita kelompokkan setengah. Tengah kan satu dari dua. Berarti, ikan-ikan tadi kita bagi menjadi dua, anak-anak. Coba perhatikan. Nah, ini kelompok pertama yang berwarna merah. Dan ini adalah kelompok kedua yang berwarna biru. Sekarang, kalian coba jumlahkan. Kelompok yang merah dan kelompok yang biru jumlahnya sudah sama rata atau belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah dibagi dengan sama rata seperti ini, berarti pembagiannya sudah benar atau sudah bisa disebut dengan pecahan. Kelompok yang atas yang merah adalah satu per dua. Dia adalah satu per dua dari semua ikan-ikan tadi. Kemudian, kelompok yang biru juga satu per dua atau setengah. Jadi, kelompok yang merah itu adalah setengah dan kelompok biru adalah setengah. Jadi, mereka sama-sama satu per dua dari semua kelompok ikan tersebut. Nah, anak-anak, jadi setengah dari enam belas ikan adalah berapa ikan? Setengah dari enam belas ikan adalah delapan ikan. Nah, anak-anak, sudah paham belum? Kita coba masuk ke soal selanjutnya ya, sambil difahami. Soal selanjutnya, anggota kelas dua SD Islami Global School terdiri dari dua belas siswa. Nah, ini contohnya nih, foto-fotonya nih. Bu guru membagi mereka kepada sepertiga bagian sama rata untuk dibuat kelompok belajar tematik. Kalau sepertiga berarti ada tiga kelompok. Nah, kira-kira bagaimana cara membaginya? Karena bu guru ingin membagi mereka menjadi tiga kelompok, berarti harus dibagi dulu kita. Coba perhatikan. Oh, ini soal ininya, pertanyaannya. Berapakah sepertiga bagian dari dua belas siswa tersebut? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah, setiap kelompoknya terdiri dari berapa siswa? Kalau siswanya ada dua belas, dibagi menjadi satu per tiga. Nah, setiap satu per tiga bagian tadi ada berapa siswa? Caranya kita harus mengelompokkan dulu menjadi sepertiga bagian. Nah, ini adalah kelompok merah. Kita bagi menjadi tiga. Kelompok hijau, kelompok biru. Nah, di sini sudah ada sepertiga bagian, kemudian kelompok hijau juga sepertiga bagian, dan kelompok biru juga sepertiga bagian. Nah, ini sudah sama-sama rata semuanya ya, sudah sama-sama rata semua. Setiap kelompoknya jumlahnya sama. Nah, jadi, sepertiga dari dua belas siswa adalah berapa siswa? Coba dihitung, dalam satu kelompok itu ada berapa siswa? Dalam satu kelompok ada empat siswa. Nah, begini anak-anak caranya. Apakah sudah bisa dipahami? Coba kita masuk ke soal selanjutnya ya, agar lebih paham lagi. Ibu Aminah memiliki 24 roti yang akan dibagi menjadi seperempat bagian yang sama rata. Memiliki 24, mau dibagi menjadi seperempat bagian. Berarti ada empat bagian yang harus sama rata, anak-anak. Nah, pertanyaannya, berapakah seperempat bagian dari 24 roti tersebut? Nah, sekarang, kalau ada roti 24, mau dibagi menjadi seperempat, 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 seperempat semuanya. Nah, setiap satu kelompok memiliki berapa roti kira-kira? Caranya harus kita kelompokkan dahulu. Coba perhatikan ya. Satu Dua Tiga Empat Nah, coba diperhatikan antara empat kelompok ini. Apa semuanya sudah sama jumlahnya? Sudah sama ya? Nah, ini namanya pecahan karena semua jumlahnya sama rata. Coba sekarang kita perhatikan. Kelompok yang pertama adalah satu perempat. Kelompok yang kedua, satu perempat. Kelompok ketiga, satu perempat juga. Kelompok keempat juga satu perempat. Nah, semua sudah sama rata. Kalau sudah sama rata seperti ini, baru bisa disebut dengan pecahan. Jadi, seperempat bagian dari dua puluh empat roti adalah berapa roti, anak-anak? Coba kalian perhatikan. Dalam satu kelompok atau dalam satu bagian itu ada berapa roti? Coba diperhatikan dari kelompok yang warnanya merah. Dalam satu kotak itu ada berapa roti? Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Jadi, seperempat bagian dari dua puluh empat roti tadi adalah enam roti. Nah, anak-anak sudah paham ya? InsyaAllah ya. Coba nanti dipelajari. Terima kasih telah menonton!